Terima kasih Anda masih bersama kami. Agar bisa bertahan dalam industri kerajinan, dibutuhkan kejelian dalam melihat peluang dan tentunya pandai berinovasi. Seperti warga desa Bojongkoneng, Kabupaten Bandung Barat, lem perkati yang dibakar berhasil dikreasikannya menjadi kaligrafi unik, cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Di sebuah gerai sederhana inilah, Kacep Ebed, warga desa Bojongkoneng, Kabupaten Bandung Barat menciptakan karya kaligrafi berbahan dasar lem perkat yang dibakar. Alat dan bahan yang digunakan cukup sederhana. Seperti lem bakar, pemanas lem tembak, kertas golib, hekter, dan gunting. Proses pembuatannya yaitu dengan cara membuat pola kaligrafi, menyalakan pemanas lem tembak, masukkan lem, dan dituangkan di atas pola. Untuk mempersantik tampilan kaligrafi, ia menggunakan kertas golib berwarna kuning emas. Selain mencari keuntungan, usaha yang baru dijalani tiga bulan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pemuda sekitar. Kalau untuk keunikan, mungkin ini mudah dibikin, dan kami Alhamdulillah bisa mendidik anak-anak dalam hitungan jam. Jadi untuk pemikiran kaligrafi ini cukup simpel, dan alat-alatnya tidak begitu rumit untuk dicari. Hasil karyanya ini berhasil menarik minat pembeli. Datang ke sini, saya sengaja untuk melihat kaligrafi hasilnya Bapak Eben. Unik sekali ya hasil karyanya Bapak Eben, karena terbuat dari lem pelak yang dibakar kayak gitu. Terus harganya juga terjangkau. Selain dijual di dalam kota, hasil karyanya ini banyak terjual di Palembang, Aceh, dan Padang, Nembus hingga negara Malaysia. Karya kaligrafi buatannya ini dipatok dengan harga bervariasi, mulai dari 500 ribu hingga 2 juta rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.